Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi. Tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari berginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yang mengaku cucu Nabi adalah hadis-hadis palsu atau hadis sohya yang maknanya dirampas oleh mereka dari ahli bayi untuk diberikan kepada mereka sendiri. Saya berani berdebat dengan siapapun tiga hari tiga malam untuk mempertahankan tesis ini. Pertama tesis tentang ketertutusan mereka sebagai dunia Nabi yang kedua tentang kemuliaan ilmu dibanding kemuliaan darah dan nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official. Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait polemik nasab para habaib yang ada di Indonesia ini. Karena beberapa bulan ini menjadi perbincangan yang cukup memanas di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang meragukan nasab para habaib yang ada di Indonesia ini. Tidak sedikit yang meragukan keaslian garis keturunan para habaib yang ada di Indonesia ini. Apakah tersambung kepada Rasulullah SAW. Nah dalam hal ini diawali oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Beliau menyampaikan di dalam ceramahnya bahwasannya di seluruh dunia ini ada keturunannya Nabi Muhammad SAW. ada cucu cicitnya baginda Rasulullah SAW terkecuali yang di Indonesia. Yang di Indonesia ini masih diragukan keasliannya. Bahkan beliau juga menyampaikan perlu dites DNA katanya. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi. Tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Kiai Imaduddin ini menyampaikan bahwasannya habib-habib yang ada di Indonesia ini adalah habib palsu. Karena nasabnya sudah terputus dari jalur Ba'alawi. Karena Imam Ubaidillah ini dipermasalahkan. Apakah Imam Ubaidillah ini adalah anak daripada Ahmad Al-Muhajir? Karena di dalam kitab yang dijadikan referensi oleh Kiai Imaduddin ini tidak ada menyebutkan Imam Ahmad Al-Muhajir ini mempunyai keturunan atau anak yang bernama Ubaidillah. Maka secara tegas dan lugas Kiai Imaduddin ini menyatakan, menyampaikan bahwasannya para habib yang bersambung kepada Imam Ubaidillah itu terputus nasabnya. Jadi habib-habib yang ada di Indonesia ini itu adalah habib palsu. Keturunan-keturunan Rasulullah yang ada di Indonesia ini adalah palsu. Itu hanya mengaku-ngaku saja katanya. Jadi saya pribadi sebagai orang awam saya tidak mempermasalahkan apa yang disampaikan apa yang diceramahkan oleh Kiai Imaduddin terkait para habib yang ada di Indonesia ini adalah habib palsu. Nasabnya terputus kepada Rasulullah SAW. Karena Kiai Imaduddin ini berbicara berdasarkan dalil berdasarkan referensi dan dia siap mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia ucapkan atas apa yang telah dia ceramahkan di depan umum. Bahkan Kiai Imaduddin ini sampai mengarang dua kitab menjadikan dua kitab tersebut adalah tesis ilmiah untuk menerangkan untuk menjelaskan untuk memaparkan bahwasannya habib-habib yang ada di Indonesia ini adalah habib palsu nasabnya terputus di jalur Ba'alawi di jalur Imam Al-Ubaidillah. Maka oleh sebab itu saya pribadi ya oke-oke saja karena Kiai Imaduddin ini berdasarkan referensi berdasarkan dalil berdasarkan ilmiah katanya membantah itu semua dan juga Kiai Imaduddin siap mempertanggungjawabkan akan tetapi nih akan tetapi ada salah satu ceramahnya Kiai Imaduddin yang dia menyampaikan dia siap berdebat tiga hari tiga malam dengan siapapun itu untuk mempertahankan tesis ilmiahnya untuk mempertahankan dua kitab yang sudah dikarang olehnya yang menjelaskan bahwasannya seluruh habaib yang ada di Indonesia ini adalah habaib palsu yang menjelaskan Imam Ubaidillah nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah SAW nah sebelum kita lebih jauh lagi mengomentari ini semua kita simak dulu bagaimana tantangan debat Kiai Imad kepada siapapun siap debat tiga hari tiga malam katanya coba kita saksikan dulu yang mengaku cucu nabi adalah hadis-hadis palsu atau hadis sohya yang maknanya dirampas oleh mereka dari ahli bayat untuk diberikan kepada mereka sendiri saya berani berdebat dengan siapapun tiga hari tiga malam untuk mempertahankan tesis ini pertama tesis tentang kata putusan mereka sebagai dunia nabi yang kedua tentang kemuliaan ilmu dibanding kemuliaan darah dan nasab yang tidak diajarkan menurut ajaran Islam dari para para kurban dan Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnah nah sesuai dengan permintaan Kiai Imaduddin siap debat tiga hari tiga malam dengan siapapun maka dengan pernyataan ini ada yang merespon tantangan debat daripada Kiai Imaduddin ini mempersiapkan tanggalnya mengundang Kiai Imaduddin agar ketemu agar bisa diskusi agar bisa debat dengan Kiai Imaduddin nah perdebatan ini atau diskusi ini terjadi kemarin pada tanggal 25 Agustus 26 Agustus 27 Agustus tiga hari sesuai permintaan Kiai Imaduddin akan tetapi sangat disayangkan apa yang telah diucapkan oleh Kiai Imaduddin ini tidak sesuai Kiai Imaduddin tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dia ucapkan atas apa yang telah dia sampaikan kepada masyarakat kepada umat padahal dia sendiri yang menantang dia sendiri yang mengajak akan tetapi ketika ada yang melayani ketika ada yang merespon Kiai Imaduddin ini lari kabur terbirit-birit tak tahu entah kemana pada saat waktu diskusi saat debat dia hanya mewakilkan kepada seseorang yang sama sekali tidak mengerti tidak tahu dan belum pernah membaca kepada tesis ilmiahnya kepada kitab yang dia karang tersebut kalau untuk mengkoreksi tentang karya tulis seseorang layaknya bukan kami disini langsunglah kepada sahibul hikaya karena terus terang kita membaca ini saya belum pernah baca ini oke ini tema pertemuan kali ini mengupas tesis Kiai Imad temanya undangannya itu mengupas tesis Kiai Imad maka ketika Kiai Haji Imaduddin mewakilkan kepada Jenengan seharusnya Jenengan baca dulu tesis beliau nah tadi Jenengan mengaku saya tidak baca tesisnya kan lucu undangannya ini mengupas tesis Kiai Imad ketika Panjenengan sebagai wakil maka Panjenengan harus bisa mempertahankan tesis beliau bukan malah lari kemana-mana maka sejak saat ini saya mempermasalahkan apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin kenapa demikian karena dia sendiri yang melempar batu tapi dia sembunyi tangan dia sendiri yang berbuat tapi tidak bertanggung jawab umat sudah terpecah belah tapi dia malah lari tapi dia malah kabur tidak menghadiri debat tidak menghadiri diskusi ilmiah apakah seperti ini seorang Kiai seorang ulama panutan yang harus diikuti oleh masyarakat tentunya tidak kita kita jangan sampai mau diadu domba kita jangan sampai mau dibentur benturkan antara Kiai dengan habaib habaib dengan Gus Gus dengan habaib oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab maka sejak saat ini saya menyampaikan saya mengatakan mental Kiai Imaduddin ini adalah mental wahabi dia hanya berani menantang hanya berani menyalahkan orang hanya berani mengatakan nasab para habaib itu terputus akan tetapi tidak bertanggung jawab dia menantang debat siap tiga hari tiga malam dengan siapapun akan tetapi tidak datang pada waktunya jadi apa bedanya ini dengan wahabi wahabi menyalahkan amalan orang menyalahkan ibadah orang menyalahkan akidah orang akan tetapi ketika diajak debat ketika diajak diskusi dia tidak datang dan tidak mau hadir nah jadi kami ini khususnya saya pribadi saya ini hanyalah orang awam yang hanya ingin mengikuti orang-orang yang baik orang-orang yang lurus orang-orang yang bertanggung jawab saya ini oke-oke saja dengan pernyataan orang statement orang atau ijtihad seseorang saya tidak akan mempermasalahkan itu selama orang itu mau mempertanggung jawabkan karena yang kami cari ini adalah kebenaran bukanlah pembenaran kalaulah kiai imadudin ini siap mempertanggung jawabkan secara ilmiah ya kami taslim kepada kiai imad ini kami percaya kami mengikutinya apa mungkin kiai imadudin ini takut kepada kiai kurtubi yang menjadi lawan debatnya karena kiai kurtubi ini dalam segi keilmuan sangat luar biasa dari segi ilmu bayan mantik ma'ani dan lain sebagainya kiai kurtubi ini menguasai apakah kiai imadudin ini takut berhadapan dengan kiai kurtubi karena pada saat waktu debat pun kitab tersebut dibongkar oleh kiai kurtubi ternyata kitab-kitab yang menjadi referensinya kiai imadudin yang dinukir yang ditulis di dalam kitabnya kiai imadudin ini ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang fatal baik dalam lafadnya maupun dalam segi maknanya dan juga lebih parahnya lagi dia copy paste dari google bagaimana ini bisa dikatakan tesis ilmiah kalau copy paste dari google dan juga mengambil referensi mengambil sumber dari ulama syiah dan juga dari ulama wahabi yang tidak percaya kepada garis keturunan atau garis nasab rasulullah salallahu alaihi wasalam apakah mungkin karena itu kiai imadudin tidak berani hadir tidak mau memunculkan batang hidungnya ke tempat debat tersebut sebagai penutupnya saya tampilkan penyampaian yang disampaikan oleh kiai kurtubi yang membedah yang membongkar tesis ilmiahnya kiai imadudin sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh natijah yang telah disampaikan di dalam ruas risalah saudara imadudin yang bernama satu al-mawahibun ladunia kedua i'anatul akhiyar dengan redaksi panasabu ba'alawi min haisul riwayatun nasabun munqotih wa min haisul ilmun nasab manasbun mardudun yang artinya kata dia nasab ba'alawi dari segi riwayat nasab yang munqotih dari segi ilmu nasab nasab yang ditolak maka saya al-fakir berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan natijah tun fasidatun mardudatun itu kesimpulan imad sebagai natijah yang rusak dan ditolak dari segi mana min haisul al-fat bukan hanya dari segi riwayat saja dari segi-segi lafat banyak yang bertentangan dengan ilmu nahudan sorob wal ma'ani dari segi mana banyak yang bertentangan dengan ilmu ma'ani bayan badai mantik dan mulatoro begitu pula dari segi riwayat dan dari segi ilmu nasab oleh karena itu wa dalika walidhalika fal al-yak oleh karena itu yang pantas dan sangat mulia risalah yang nama al-mawahibullah dunia lebih baik dasar dalil tadi lebih baik dinyatakan al-kumamatul mubiqoh sebagai sampah yang merusak dunia dan akhirat dua kitab dia yang dikatakan i'anatul akhiyar menolong orang-orang baik tapi isinya menyesatkan orang-orang baik maka sebaiknya kitab itu diganti dengan nama idlalul akhiyar menyesatkan orang-orang yang baik oleh karena itu bayajibu alal ummatil muhammadiyah wajib kepada umat nabi muhammad yang ingin selamat ijtina buhumah jauhi dua risalah tersebut jika nanti sudah kebagian awhad buhumah atau buang itu risalah untuk apa lisalamati akidati ahli sunnati wal jamaah karena demata-mata menyelamatkan akidah ahli sunnah wal jamaah dan wa muhafadati ukhwati al-islamiyah dan menjaga tali persaudaraan antara umat islam yang ketiga sesungguhnya imam kita imam syafi'i imam yang agung beliau dulu pernah difitnah saking cintana kepada keluarga nabi beliau sampai menyatakan jika mencintai keluarga nabi dituding sebagai rofidoh saksikanlah jindan manusia sungguh aku ini adalah rofidoh bukan berarti imam syafi'i itu syiah bukan berarti imam syafi'i itu rofidoh imam syafi'i itu adalah nasir sunnah pemimpin ahli sunnah wal jamaah namun makna dari syairan tersebut membela keluarga nabi mencintai keluarga nabi suatu kewajiban apapun resikonya dalam melaksanakan kewajiban sehingga difitnah dituding sebagai syiah pun rela itu maksudnya imam syafi'i sebagai panutan kita maka saya dan rombongan saya menyatakan jika yang mencintai keluarga nabi dianggap budak jika yang mencintai membela keluarga nabi dianggap budak saksikanlah wahai jindan manusia bahwa saya dan orang-orang yang mencintai keluarga nabi adalah sebagai budak takbir amalan bilhadisu soheh mekenang mengamalkan kepada hadisu soheh bahwa agama itu adalah nasihat untuk siapa? lillah untuk Allah untuk kitab Allah untuk Rasulullah dan untuk umat Islam maka saya sarankan kepada saudaraku Imaduddin dan saya tahu siapa kamu dan kamu saya siapa wajib alaih kepada kamu tobat kepada Allah dan Allah maha menerima tobat orang yang bertobat sebagaimana kamu telah memerintahkan tobat kepada Abu Ya Muhtar maka saya menyampaikan juga antum segera tobat dari segala kesalahan segera kembali kepada para guru yang mulia tidak ada satupun guru kita yang hal-halnya seperti ini jangan banyak alasan mereka sibuk ngajar dan saya sarankan segera kembali kepada salapus soleh sebagaimana akhidah al-sunnah wal-jamaah yang kita bangga-banggakan ya Rabb semoga saudaraku Imaduddin diberikan taufik dan hidayah segera kembali kepada jalan salapus soleh selamatkan imannya selamatkan akhidahnya dan jauhkan dia dari malapetaka saya datang ke sini sudah saya sampaikan kepada para sehat dengan tujuan menolong saya ingin menolong sesuai hadis Nabi tolonglah saudara kamu yang berdolim atau yang ditolim bagaimana caranya saudara melakukan kedoliman saya mencegah kamu dari kedoliman saya mencegah kamu dari kesesatan saya mencegah kamu dari kesesatan kesalahan dalil cara pendalilan yang salah itu berarti bentuk daripada pertolongan saya kepada saudara kenapa? karena nanti saudara akan lihat intinya ketika ponis tentang ini akan keluar koidah apa yang dikatakan oleh saudara Imaduddin koidahnya yang pertama satu tadi bahwa semua yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi ditolak mentah-mentah bahkan ditangkang dari mana Ba'alawi mengeluarkan dalil yang berkaitan dengan keluarga Nabi yang ada yang hidup jawaban saya saudara Imaduddin ini kitab yang saya kumpulkan ternyata sudah diringkas oleh Hadratusyeh Hasim As'ari dalam hanya dua baris kalau saudara betul-betul NU akidahnya Mbah Hasim As'ari berarti anda dengan saudara sama-sama anak akidahnya Mbah Hasim As'ari bagaimana jawaban Mbah Hasim As'ari yang kata Imaduddin tidak ada dia menukil kenapa Imaduddin sampai begini menukil silahkan Gus Aji dilihat Abdullah bin Abdurrahman bin Jabrin yang menolak kemuliaan Nabi Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin tokoh wahabi jadi yang ada dalil di dalam kitab ini saudara ini mengambil mengutip dari googlenya tokoh wahabi saya bertanggung jawab dan bisa mengeluarkan fakta dan sekarang jawabannya ini puluhan kitab tafsir dan kitab hadis tentang Ahlul Bayat cukup dengan singkat Hadratusyeh Hasim As'ari apa kata Hadratusyeh Hasim As'ari yang tidak baca salawat khawatir yang tidak berkulit artinya sebahagian daripada tanda-tanda memuliakan Nabi bahwa kita ingin selamat dan bergabung dengan Nabi kita harus mencintai dan menghormati Nabi caranya diantaranya birruhu berbuat baik kepada Nabi Muhammad kedua wa birru'alehi berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad wa duriatihi berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad ini yang ngomong Hadratusyeh kalau ki'imaduddin fatwa dalam kitab pakai ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak akan goncang segoncang ini tidak kenapa dia jadi goncang karena yang dipatwakan murad syukri murji'ah Abdullah bin Jibrin wahabi kenapa engkau di NU yang ahlus sunnah wal jamaah tapi mengeluarkan fatwa tidak sesuai ulama ahlus sunnah wal jamaah keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama ahlus sunnah wal jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah tidak ada satupun ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menapikan al-nyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al tidak ada saya nyatakan tidak ada kecuali kecuali ulama-ulama wahabi banyak ulama-ulama si'ah ada murji'ah murad syukri dan di Indonesia baru ada hiyai imaduddin di dalam ahlus sunnah wal jamaah tidak ada satu pun kalau ada datangkan kitabnya datangkan dalilnya gak usah ente yang baca anak yang baca karena tidak ada satu pun dalil ahlus sunnah wal jamaah yang membatalkan nasab imam Ubaidillah bin al-man al-muhajir jadi cukup jawabannya adalah kitab hadratusih an-nurul kitab hadratusih an-nurul ini semua saya bertanggung jawab satu itu yang kedua tentang natijah dalil yang butuh dalil ayo teruskan yang tidak saya siap itu saja keputusan supaya Habib-Hadib tidak sekolah pulang terima kasih